Otomatis batal, karena memang tidak ada rujukan siapapun tidak boleh mengklaim bahwa jabatan adalah jatah, apalagi jabatan presiden. Presiden ini kan bukan soal jatah-jatahan, ini soal kapasitas yang sudah beberapa kali kita sampaikan. Kemampuan, kapasitas, visi-misi, integritas terhadap bangsa ini dan banyak hal. Jadi kalau panggil jatah-jatahan nanti repot urusannya ke depan. Kalau jatah-jatahan ini pernah terjadi di jaman Orba, di jaman Pak Atok, ya itu kita maklum waktu itu siapa yang bisa melarang itu. Semua pakai jatah, bupati, jatahnya pensiunan kolonel, gubernur itu pensiunan minimal, dan seterusnya. Apa pola ini yang mau diadopsi ulang? Dan ini ide-nya siapa? Apakah ini ide Pak Prabowo? Selamat pagi, semangat Indonesia. Ketemu lagi di Respon Reaksi Spontan Masyarakat. Pagi ini kita mau membahas, ngobrol tentang Capres BLT. Bukan Capres Bantuan Langsung Tunai, tapi Capres Bantuan Langsung Tunjuk. Jadi saya dapat kiriman foto baliho Pak Prabowo yang berkegiatan bareng Pak Jokowi di Lampung. Fotonya bagus. Yang membuat kurang elok di sudut kiri atasnya itu ada close up fotonya Pak Jokowi dengan tulisan Tahun 2024 jatahnya Pak Prabowo. Jadi seolah Pak Jokowi menegaskan bahwa Pak Prabowo berhak atas jatah kursi presiden tahun 2024. Karena memang baliho itu ditujukan memang untuk itu. Jatah itu jadi bisa diartikan beragam jatah wajib diberikan kepada seseorang karena kondisi mungkin gitu. Atau jatah yang wajib diberi karena tak mampu. Dalam kasus di atas, kewajiban memberi sebagai jatah otomatis batal. Karena memang tidak ada rujukan siapapun tidak boleh mengklaim bahwa jabatan adalah jatah. Apalagi jabatan presiden. Presiden ini kan bukan soal jatah-jatahan. Ini soal kapasitas yang sudah beberapa kali kita sampaikan. Kemampuan, kapasitas, visi misi, integritas terhadap bangsa ini dan banyak hal. Jadi kalau panggil jatah-jatahan nanti repot urusannya ke depan. Kalau jatah-jatahan ini pernah terjadi di jaman Orba, di jaman Pak Atto, ya itu kita maklum waktu itu siapa yang bisa melarang itu. Semua ke jatah bupati, jatahnya pensiunan kolonel, gubernur itu pensiunan minimal, dan seterusnya. Apa pola ini yang mau diadopsi ulang? Dan ini idinya siapa? Apakah ini ide Pak Prabowo? Harusnya kalau beliau sadar tentang apa yang pernah berlaku di jaman Orba itu, jangan sampai punya pemikiran diulang. Karena itu tidak akan bisa terjadi lagi. Karena sekarang zamannya, eranya sudah bergeser jauh. Tapi kalau ini idenya dari kerelawan, dari tim soraknya Pak Prabowo, ini juga membuat capres yang namanya Prabowo Subianto itu menjadi murahan. Karena apa? Kalau jatah itu tidak usah sebagai keringat. Jadi tunggu saja itu pasti datang. Atau jatah itu yang memang diberikan kepada orang yang tidak mampu. Pak Prabowo ini kan premingnya luar biasa. Ini presiden yang di image-kan sebagai orang yang tegas berwibawa, bla 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 dan sebagainya itu. Jadi kalau sekarang ini dikasih baliho, terus Pak Jokowi disuruh nunjuk itu jatahnya Pak Prabowo, ini yang kalian preming sama ini bubar semua. Jadi yang ada cukup bukan ketegasan, cuma gebrak meja saja gitu. Begitu jatahnya tidak dikasih, mejanya digebrak gitu. Apa itu maksudnya ya? Dalam kontestasi, pilpres itu kan capresnya itu kalau dari partai ditunjuk. Ketua partai menunjuk dirinya sendiri seperti Pak Prabowo kan. Ini sudah yang ketiga kalinya nanti. Beliau menunjuk dirinya sendiri. Siapa mau bisa ngelarang? Siapa yang bisa ngelawan? Aku mau jadi presiden dengan postur yang seperti ini. Dia yang punya partai. Kalian-kalian itu kan Korea-Korea yang gak bisa apa-apa gitu. Ya iya saja gitu. Makanya terus jadi tim sorak, menjadikan suasana seolah-olah itu menjadi luar biasa gitu. Kalau Pak Prabowo mau fit a compi bahwa 22, 2024 jatahnya beliau, ya ngapain ada pilpres juga gitu. Ini disepakati aja diundang-undang. Main tunjuk seperti zaman Pak Harto gitu kan. Jadi bantuan langsung tunjuk ini harus dihapus. Tidak boleh diterus-teruskan. Nanti jadi capres tanpa keringat. Kelasnya jadi yang seperti kita sampaikan tadi ya. Jadi, mereview dari apa yang sudah ada, memperhatikan apa yang sedang berjalan. Pak Jokowi masuk di dalam pemerintahan sebagai presiden yang luar biasa ini, hampir 10 tahun ini. Itu tingkat kualitas kita bernegara itu growth-nya bagus, ship-nya bagus. Semua orang sadar tentang itu. Masyarakat pun sekarang sudah sadar tentang itu. Karena dibantu dengan medsos dan sebagainya. Bukan bantuan Metro TV, karena Metro TV gak boleh nyiarkan lagi yang baik-baik tentang Pak Jokowi. Nah, ini sudah ada kepuasan masyarakat 83%. Ini kan harus dijaga. Sehingga kualitas presiden yang akan datang itu pun harus bisa menjaga kualitas ini. Jangan malah diturunkan. Kalau itu diturunkan standarnya, turunlah kualitas bangsa ini. Nah, anak-anak muda, anak-anak kita yang Gen Z, Gen Y, dan seterusnya. Ini kan harus di... harus dipenetrasi oleh informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Jangan dikasih toksit lagi gitu. Jangan lagi dibuai oleh segala macam. Oh, enak jaman Pak Artau. Yang ngomong tuh loh, lahirnya jaman Megawati jadi presiden. Ini kasian ya. Pak Prabowo juga menjadi kasian kalau dia akan melorot kesannya seperti itu. Jadi tolonglah tim-tim sorak, relawan, dan sebagainya yang loncat sana, loncat sini. Ini kan saya lihat kawan-kawan yang dari dulu di Pak Jokowi sekarang loncat ke Pak Prabowo. Ini kutu loncat-kutu loncat ini membahayakan juga. Karena urusannya, urusan perut saja mungkin bukan idealisme bernegara itu. Tapi silakanlah karena itu memang pilihan itu juga sikap yang harus dihargai. Bagi kita yang ngerti ya harusnya sudah tahu. Jadi cabut saja baliho itu dari apa yang pernah dibuat kemarin. Tapi jangan dipindahkan ke tempat lain. Jangan dipindahkan ke jatim atau pindahkan ke medan. Jangan cabut musnahkan itu. Karena itu tidak baik. Gak ada jatah-jatahan presiden di sini. Berjuang keringat lah. Jadi bertanding, bersaing, jangan bising. Itu saja. Jadi pesan kami sebagai rakyat ini, itu yang perlu kami sampaikan. Jadi demikian, terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di lain isu, di respon yang akan datang. Mohon maaf. See you. Sub indo by broth3rmax